saya buat dia ya selamat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya biasa saya biasa bawa karaoke sendiri tolong dikecilkan Pak Bar kecilkan dikit adunya ini mic berapa nih kayaknya storing di depan dah baik Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu pada acara PKKMB tau semua ya singkatan dari PKKMB ini jadi ini semua sudah di apa namanya diseragamkan dari seluruh Indonesia dari ini tambah lagi ini aja terima kasih sampai mana tadi ya sampai tadi diseragamkan ya jadi istilah ini emang tadi mungkin sudah kawan-kawan dengarkan dari pemateri sebelumnya terkait dengan pakai KMB jadi hari ini sudah dimulai di Sibik Banjarbaru terkait dengan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi kawan-kawan masyarakat baru dan mungkin sebelum saya memulai materi saya ingin tanya dulu nih ya ada tidak yang hadir di sini baik puter atau pemputeri yang masuk atau mendaptar di Sibik Banjarbaru tapi tidak melewati SNMPTN artinya sudah mencoba mendaptar ke Pergolong Tinggi Negeri baik itu di lokal Banjarmasin Banjarbaru ataupun yang di Jawa ataupun yang sudah juga melewati SBMPTN dan bahkan mungkin ada yang sudah mencoba sampai tes mandiri ada tidak yang langsung mendaptar ke sini terus daftar ulang seperti itu ada? dari berapa orang? kawan-kawan panit ya 80 ya? hmm? 84? 74? maaf telinganya sudah termakan umur jadi kalau tadi saya sudah duduk di situ dulu setelah naik kenapa? karena memang sudah lama tidak naik ke lantai 4 sini lantai 4 ya ini ya saya bisa saja mengajar di lantai 3 di bawah dari ruangan aula ini tapi sudah cukup lama 22 tahun tidak mengajar secara langsung seperti ini jadi saya tadi mohon maaf juga karena langsung tidak menggunakan masker karena kalau menggunakan masker itu kalau tidak sedang posisi sakit itu saya seperti tidak bisa bernafas seperti itu jadi saya sekali lagi mohon maaf dan kalau saya bermasker pun mungkin tidak bisa dikenali oleh kawan-kawan masker apa namanya panitia nanti jadi saya seolah-olah kayak mahasiswa aja langsung ke sini itu tadi saya tidak pakai baju putih celana hitam terus pakai dasi jadi seolah-olah mahasiswa juga karena potongannya mungkin masih seperti mahasiswa potongannya padahal enggak baik ada tidak tadi baru semuanya sudah pelewati SNMPTN SBM PTN dan juga tes mandiri di beberapa PTN yang paling apa namanya situ pojok kiri saya ini siapa namanya putri mungkin ada yang laki-laki aja nomor baris kedua dari belakang siapa namanya mohon maaf yang laki-laki ya yang laki-laki atau tidak mikrofon atau saya turun aja ya Bismillah saya turun namanya siapa saya tanya lagi baik sudah melewati SNMPTN ya pernah ikut SNMPTN oh dimana di kampus mana Amnus kampusnya sekarang di mana di Gatot ya sekarang terus sudah berapa semester disitu dua berarti langsung tindak melewati SNMPTN ya baik ini salah satu kawan kita Azizi ya namanya terima kasih Azizi ya jadi saya mohon maaf bisa saya letakkan disini nah tadi pengenal kawan kita yang satu ya mungkin semuanya belum satu sama lain kenal jadi tadi bagus ada yang sudah kita coba langsung tanya namanya dimana ternyata orang ala biu asli mungkin saya tidak ala biu asli cuman keturunan ya Azizi ya rumahnya juga sama di sungai pandan mungkin nanti kapan-kapan pulang kampung sama-sama ya ke sana baik saya lanjut dulu saya pencetan ini sudah lama sudah kabur padahal baterainya baru kayaknya baik terus ya lanjut nah tadinya saya dijadwalkan hari Kamis untuk memberi materi ini tapi karena saya harus berangkat besok Selasa Rabu sampai Kamis jadi saya bilang ke Pak Fitriadi bahwa saya akan pulang itu bisa jadi malam Jumat nantinya dari Tangerang karena ada tugas dari Ketua Sunit Banjarboro untuk nanti ke apa namanya pelatihan penulisan rapaten nah jadi apa namanya karena itu saya minta kemarin bisa tidak digeser waktunya terus boleh nanti digeser dan Alhamdulillah tidak dapat waktu yang jam 8 karena kalau jam 8 saya harus jam 7 pagi paling tidak dari rumah kemudian tidak bisa mengantar anak nah jadi karena sudah dijadwal jam jam 9.40 saya tadi pagi bisa mengantar anak baik saya kebetulan di tugasi Sintip Banjarboro itu di pusat pengembangan inovasi dan kreativitas dosen dan masih panjang sekali ini nama pusat atau nama UPT ini jadi saya sebut saja nanti kita sebut sama-sama PPIKDM mohon maaf ini kalau ada suara keresek-keresek bukan berasal dari saya tapi karena dari ini saya berdiam ini sudah baik kita lanjut namanya siapa namanya siapa Rido namanya siapa Mip Tahu baik mohon maaf sekali lagi kalau telinga saya sudah rada-rada baik terus tadi sedikit diperkenakan oleh mahasiswa jadi karena dari panitia saya mohon maaf tidak menerima tema khusus yang harus disampaikan hari ini jadi saya coba sampaikan terkait dengan bagaimana berkreasi dan renovasi di bidang ilkom ya saya sebut ilkom karena ini kan ada dua prodi TI dan SI jadi secara umum kalau di luar sana itu mereka sudah menyebut informatika itu sebagai ilmu komputer gitu ya termasuk di dalamnya ada sistem informasi ada nanti grafika ada nanti jaringan dan lain-lain jadi kalau di UGM itu terakhir saya disitu itu mereka punya banyak sub apa namanya ya sub konsentrasi kalau kita boleh sebut jadi dari ilmu komputer ada yang macam-macam misalkan teman saya ada yang suka di cloud ada yang suka di jaringan ada yang disuka di apa namanya multimedia nah saya kebetulan itu di bidang robotika dan juga komputer vision jadi kalau apa namanya nanti ada yang kebetulan ingin melakukan penelitian terkait dengan komputer vision dan atau robotika itu biasanya diarahkan oleh produk saya ininya apa namanya memimpingnya dan kalau misalkan ada yang lain kalau misalkan saya disuruh memimping big data saya tidak bisa jadi karena memang fokus penelitian saya itu terakhir itu banyak di bidang komputer vision dan juga robotika ya jadi kalau mungkin kawan-kawan nanti dapat materi dari UKM Robotika bisa jadi mereka akan menyebut saya dan saya akan batuk biasanya gitu ya kalau ada yang menyebut namanya terus nanti ada yang bahasa banjirnya sedakan gitu ya baik lanjut nah sekilas perkenalan karena mungkin baru pertama kali yang ya baru kali pertama yang kita ketemu ya jadi saya kebetulan itu lulus dulu S1 nya jadi itu mohon jangan ditiru ya karena terlalu lama saya itu kuliahnya PS1 udah mulai nanti saya doakan nanti kita berdoa sama-sama ini semuanya bisa lulus tiga setengah tahun atau maksimal empat tahun jadi jangan lama-lama seperti saya itu mungkin saya itu terlalu apa ya dulu ya idealis lah silahnya ya jadi karena oleh pembimbing satu saya waktu itu namanya Pak itu Sudira sekarang sudah guru besar beliaunya dibinta untuk memperbaiki penelitian saya jadi kata beliau gini kalau kamu perbaiki ini nanti saya jamin nilai skripsinya A gitu katanya jadi kalau tidak diperbaiki skripsinya nanti nilainya maksimal B jadi karena karena ada bukan ada tawaran ya maksudnya ada iming-iming istilahnya ada informasi dan ada jaminan nah boleh-boleh kita atau saya sebut jaminan seperti itu maka saya mencoba untuk kembali meneliti untuk kemudian hasilnya itu sesuai dengan apa yang beliau harapkan jadi sekali lagi pelajarannya disini bahwa jangan apa ya istilahnya kalau misalkan pembimbing itu nanti memberikan apa arahan itu tolong di ikuti baik-baik karena kalau biasanya pembimbing memberi arahan beliau akan membela pada saat ujian akhir itu apa istilahnya mati-matian maksimal kalau tidak nanti pada saat ujian akhir atau ujian apa namanya istilahnya pendararan itu ya nah itu akan dibiarkan begitu saja oleh pembimbing jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kiranya itu dalam tanda kutip sedikit menjebak gitu ya dari penguji yang lain biasanya pembimbing tidak akan mau tahu nah itu sedikit gambarnya jadi kalau seperti saya dulu juga pengalamannya seperti itu pada saat beliau meminta seperti itu ada pertanyaan-pertanyaan yang oleh pengujinya itu mungkin diarahkan sedikit di luar dari temanya di luar dari judulnya itu beliau yang kemudian mengarahkan atau membela dalam tanda kutip bahwa ini penelitiannya penelitiannya sampai sini aja Pak tidak mengarah ke sana tidak mengarah ke sini tidak mengarah ke kanan ke kiri gitu jadi lurus nah gitu jadi ya itu pelajaran yang saya mungkin bisa sampaikan dari pengalaman saya dulu nah kemudian S2-nya cukup gitu ya S2-nya mungkin masih lumayan ideal itu yang S1-nya itu terlalu lama 5 tahun kurang 1 atau 2 bulan gitu ya bukan kalau September mulainya berarti Agustus Juli Juni Mei nah kurang 4 bulan jadi 5 tahun kurang 4 bulan apa namanya lulusnya nanti ikuti ya nanti ya nah kalau S2-nya mungkin masih rada-rada mending 2 tahun dan S3-nya ini cukup lama juga 5 tahun kurang 1 bulan jadi sebenarnya ada teman-teman saya juga yang bisa lulus itu dalam 3 tahun saya terlalu apa namanya ideal juga idealis juga tapi bukan idealis sekali sih kalau yang S3 kemarin karena memang saya tidak lulus 2 kali lulus tidak lulus di proposal proposal dan tidak lulus di penilaian akhir distribasinya nah jadi itu yang yang membuat saya harus tidak lulus yang pertama proposal itu 1 semester tidak lulus yang kedua itu juga 1 semester jadi saya apa namanya ya rugi-rugi 1 tahun lah kurang lebih mungkin kalau misalkan semuanya lancar dulu bisa jadi 4 tahun sudah selesai jadi kawan-kawannya juga rata sekitar 3-4 tahun jadi saya termasuk yang lama ya itulah nasibnya ya jadi apapun yang terjadi sekarang itu kita harus bersyukur artinya Alhamdulillah juga sudah lulus ya nah nanti kalau misalkannya pun terjadi atau terdapat kendala-kendala pada saat nanti kuliah di sindik banjir baru itu juga tolong jangan segan-negan nanti pembimbing kalau biasanya mereka mahasiswa itu terkendalanya pada saat penelitian mengajukan judulnya sudah bermasalah sudah ditolak prodi sudah berkali-kali gitu ya jadi kalau misalkan sudah sekali diterima judulnya atau misalnya gini saran saya gini jangan-jangan dulu misalkan mengajukan judul itu langsung ke prodi jadi tolong misalkan kenal dosen siapa itu tolong konsultasi dulu biasanya kawan-kawan dosen di sindik banjir baru itu sangat terbuka untuk kemudian rekan-rekan sekalian berdiskusi konsultasi judul gitu ya atau tema penelitian kira-kira apa yang bagus bagi saya biasanya si dosen itu akan nanya kamu bisanya apa programan apa atau misalkan jaringan bisa tidak atau misalkan tadi di robotika nilainya apa atau bisa jadi nanti untuk menunjukkan transkrip nilainya gitu ya nanti dari sekian banyak nilai-nilai itu kemudian yang mana yang kira-kira bagi dosen yang diminta konsultasi tadi wah ini ternyata anda dipintar di web programming nih sudah bikin aja web gitu yang kemudian bisa menyelesaikan satu masalah di tempat tertentu atau di tempat penggatinsasi tertentu seperti itu ya jadi kalau di saya karena saya bidangnya di robotika tadi atau di microcontroller jadi saya selalu mengarahkan wajib waktu yang sesuai dengan bidang saya gitu kenapa kalau misalkan saya berbicara di luar bidang saya itu akan akan nanti sedikit mengawur gitu ya misalnya saya bidangnya di robotika terus bicara tentang big data itu nanti akan-kankan kurang pas itu jadinya ya nah jadi jadi di sini kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemimpin yang sesuai dengan bidangnya jadi kalau misalkan yang terkait dengan robotika biasanya diarahkan misalkan yang terkait dengan big data ada nanti Pak apa namanya Pak Amin ada nanti Pak yang lain ya yang banyak yang terkait dengan big data ataupun cloud computing gitu nah saya di Simik Banjarbar itu sudah cukup lama ya hampir 20 tahun kurang 2 tahun kurang 2 tahun 18 tahun ya kurang lebih ya kalau dihitung secara apa namanya tahun waktu waktu saya sudah di Simik Banjarbar kira-kira dari September tahun 2004 baik itu tadi alamat saya di Pencermasin jadi saya tadi pagi apa namanya ke sini pagi-pagi kemudian itu alamat email ini ada email satu lagi tapi itu alamat email yang biasanya saya gunakan karena dia space-nya cukup banyak kalau yang kita mahasiswa di UGM dulu itu diberi kurang lebih 5 terah tahu sudah kalau email biasa kapasitasnya berapa belum tahu karena baru masuk nanti panitia tanya nanti biasanya kalau kita buka akun baru email google mail maka biasanya kita dapat kapasitas penyimpanan itu kurang lebih 15 giga jadi kalau misalnya ada yang rajin memotok kemudian mensinkronisasi nanti foto-fotonya itu ke google drive hampir tidak bergerak di depan sini tapi suaranya gemerosak akbar ada mikrofon yang itu dimatikan aja dulu cek cek panggir awan baik biar aja sini biar kelihatan mau ada mikrofon baik lanjut lagi kayak serasa jadi imam imam sholat baik lanjut ada pertanyaan dulu sampai sini tadi sampai mana Rido google google drive baik alhamdulillah Rido ingat baik jadi google drive google drive itu kita punya nanti space yang cukup banyak ya 15 giga itu tapi kalau misalkan setiap hari memoto memideo kemudian nanti di upload atau disimpanisasi ke sana mungkin seminggu penuh ya Rido ya jadi kalau di UGM itu mereka memberikan space yang cukup banyak 5 tera jadi nanti dihitung saja ya kalau 5 tera 1 tera itu kan sekitar 1000 giga itu dari kapasitasnya bayangkan gitu yang diberikan UGM ke mahasiswanya hampir semua mahasiswanya dapat akun gmail tapi nanti basicnya UGM gitu jadinya jadi kalau misalkan saya masuk ke google google mail nanti saya pakai akun itu budirahmani email UGM ACID itu nanti dia akan dapat space yang cukup banyak tadi 5 tera tapi kemarin saya pernah juga diingatkan oleh apa namanya si operator sana administrasi emailnya bahwa space saya itu sudah cukup banyak tergunakan kita mungkin 1 teraan karena dokumen-dokumen apa namanya dokumentasi saya waktu penelitian itu saya masukkan sana semua karena kalau di hard disk itu kan cukup rentan ya jadi termasuk file-file disertasi apa-apa itu masuk di situ semua jadi kemarin sempat diingatkan bahwa tolong di backup juga siapa tahu nanti katanya ada pengurangan space dari google sehingga nanti space yang tadi 5 tera itu bisa jadi dikurangi sekitar seperlima katanya seperti itu nah jadi itu yang kemarin ini saya terlalu lama disini kita lanjut dulu ya nah ini apa PPIKDM saya juga kadang-kadang menyebutnya agak belibet saya pakai mikrofon yang handheld yang clip-on seperti ini ini clip-on ini seperti orang nge-plog ya orang nge-plog kan sini saya misalnya mereka pakai yang segi 4 saya tidak lupa namanya seremonik itu mikrofon yang jutaan harganya kita lanjut dulu sampai sini ada yang mau ditanyakan si Azizi ya Azizi benar Azizi ada yang ditanyakan Azizi belum yang sana siapa namanya Jifari Jifari nah PPIKDM ini agak beribet ya mohon maaf ya karena sudah sudah lama tidak mengajar secara offline itu juga kadang-kadang beribet juga jadi saya biasanya bawa mikrofon bawa speaker sendiri karena suara saya kan tidak terlalu kencang seperti kawan-kawan panitia mungkin hei mahasiswa baru sekarang gak kayak gitu lagi ya kalau dulu itu mungkin beberapa tahun yang lalu seperti itu mahasiswa di namanya OSPEC apalagi zaman kami dulu ya 25 tahun yang lalu seperti itu tapi ya kita sudah terbiasa kalau OSPEC itu ya apa namanya pura-pura gak denger aja kalau diteriaki oleh panitia baru turun dari bus atau dari angkutan sampai depan depan gang sana itu sudah diteriaki ngapain itu jalan kaki ayo lari tapi sekarang gak sudah ada ikan ini jadi mahasiswa baru itu tidak perlu dikeras-kerasi tidak perlu di teriak-teriaki cukup diberikan informasi yang baik karena nanti itu akan membentuk kepribadiannya ke depannya karena nanti kalau sudah diteriaki di awal pas besok-besok jadi panitia itu ingin juga meneriaki adik-adik kelasnya adik-adik angkatannya jadi itu yang kemudian tidak lagi dilaksanakan di kita nah ini sudah diresmikan cukup lama 2 tahun 2 tahun kurang lebih itu tahun 2020 jadi sebenarnya kalau di Simik Manjur Baru terkait dengan kreativitasnya sudah cukup lama saya menanganinya mungkin sekitar tahun 2006-2007 tapi secara resmi unit ini atau pusat ini itu baru 2020 kemarin dibuat atau diresmikan oleh Ketua Simik Manjur Baru nah yang dilakukan oleh unit ini unit yang saya sekarang diminta untuk mengepalainya itu terkait dengan pengajuan hak cipta tapi memang kebanyakan yang mengajukan hak cipta ini sementara ini adalah dosen jadi nanti kita akan juga menunggu kawan-kawan mahasiswa terutama mahasiswa baru yang kemudian punya ide-ide terbaik kemudian kita bisa lakukan pengajuan hakinya baik itu patent ya haki itu tau tidak si 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 Gifari tau tidak hak cipta itu Gifari pernah mendownload ini gak Gifari yang nada dering itu tidak nada dering pernah ya tau ya nada dering itu sebenarnya ada hak ciptanya jadi kalau misalkan kita mendownload Gifari kena biaya berapa per bulannya mendownload nada dering jadi kalau misalkan si kawannya menelpon itu kan ada lagu apa gitu ya lagu dari Noah berapa tergantung paling murah berapa paling murah 10 ribu ya oh iya jadi relatif ya kita anggap lah 5 ribu sampai 20 ribu gitu ya tergantung lagunya kalau lagunya lagi lagi trend gitu itu biasanya mahal nah itulah yang kemudian yang oleh pembuat lagu mereka hakikan mereka daftarkan nanti ke Direkturat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kemudian lagu-lagu yang mereka ciptakan itu kalau ada yang mau menjadikan sebagai nada dering gitu mereka harus bayar nah itu ya jadi sudah paham sedikit ya gak ada gambarnya ya itu dimaksud dengan hak ciptanya nanti kalau misalkan Gifari membuat lagu nada dering apa gitu kemudian nanti nada deringnya bisa dijual tapi sebelum dijual dihakikan dulu jadi dihakikan dulu kalau nanti orang mau memakai atau menggunakan lagu itu itu kemudian mereka harus bayar nah seperti itu ya sama juga nanti kalau misalkan Ridho kemudian membuat program komputer jadi kita sekarang hubungkan ke yang ada di Sini Nikmanja Baru Ridho sudah buat program komputer programnya misalkan bisa nanti mendeteksi apa gitu ya deteksi orang ini sedang apa namanya terkena penyakit influenza atau apa gitu dari misalkan kamera yang dipasang di depan kampus misalkan nah program itu kemudian oleh Ridho hakikan kemudian nanti kalau SIMIC mau pakai SIMIC harus bayar atau misalkan instansi mana mau pakai instansi itu harus bayar nah seperti itu ya paham ya jadinya jadi kalau di tadi judul eh judul contohnya lagu nah sekarang yang di tempat kita itu program komputer nanti ada juga yang saya contohkan yang lain ya baik kemudian di PPI KDM ini juga diminta untuk menangani terkait dengan program kreatifitas mahasiswa jadi ada nanti dari Dikti tawaran itu setiap tahun saya tidak ingat persis sekitar bulan apa ya September atau November nanti sampai akhir tahun sebelum akhir tahun itu biasanya ada nanti namanya program kreatifitas mahasiswa nah jadi ini sekarang sudah harus kawan-kawan mulai siap-siap jadi tidak harus harus semester tiga dulu bisa jadi semester satu tapi nanti sudah membuat ide dulu membuat kemudian proposalnya untuk diajukan di semester berikutnya karena kalau tidak salah syaratnya memang harus semester tiga dulu ya nah itu nanti ada beberapa bidang yang kawan-kawan bisa masuki di situ nanti kawan-kawan bikin proposal kemudian nanti proposal diajukan mereka evaluasi kalau nanti proposal itu bagus dan layak untuk didanai jadi proposalnya termasuk nanti RAB-nya ya rancangan anggaran biayanya nah jadi kalau misalkan sudah dibuat proposalnya nanti saya ingin membuat apa namanya kata Rido tadi aplikasi yang bisa nanti mendeteksi orang itu sedang influensi apa tidak dari hanya melihat mukanya kawat mukanya dari matanya kemudian dari mungkin posisi kerutan dahinya ataupun apapun yang ada di di muka itu dengan program yang dibuat oleh Rido itu kemudian bisa mendeteksi seseorang itu terkena atau sedang sakit influensi apa tidak seperti itu nah kemudian itu yang diajukan proposalnya kemudian nanti didanai oleh Dikti karena bagus gitu ya nah kemudian dari situ nanti kita bikin laporan segala macam nanti dinelai lagi laporan akhirnya oleh Dikti kemudian nanti akan diseleksi seluruh Indonesia akan ada nanti namanya program ya program kan ilmiah mahasiswa nah jadi nanti namanya PIMNAS saya kebetulan dulu ikut PIMNAS itu PIMNAS yang kedua apa ketiga dua apa tiga ya saya lupa tahun 2002 2003 nah itu dia jadi ada bajunya dulu kan ilmiah mahasiswa di jaman dulu ya sudah ada itu nah kemudian lagi PPIKDM ini juga diminta untuk mendampingi UKM dan kemudian kemudian juga kontes robotika nah jadi UKM robotika itu ada SKnya ada surat keputusan dari ketua dari wakil ketuanya siapa nama apa namanya itu tadi ada tadi Bang Irawan tadi nah itu salah satu anggota tim robotika nanti mereka nanti mereka akan secara khusus memberikan gambaran ataupun memberikan apa sih namanya ya materi-materi terkait dengan UKM itu bagaimana cara mendaptarnya bagaimana nanti teknis ikut serta segala macam ya ada di sana jadi kalau saya nanti memberi materi hari ini itu nanti over laughing dengan kawan-kawan yang hari Rabu atau hari Kamis nanti ya nah jadi UKM robotika itu dan terkait dengan kontes robotika juga akan ditangani oleh unit yang kebetulan saya diminta untuk menanganinya baik kita lanjut sampai sini dulu nah Gifari ya ada yang ditanyakan dulu cukup? belum ya ya sini saya saya kalau belakang nanti saya malah tidak bisa mendengar tadi si Azizi ya saya harus jalan ke belakang saya biasanya kalau ngajar seperti itu jalan-jalan karena kalau saya duduk disitu duduk manis gitu ya itu nanti di belakang juga ada yang duduk manis ada yang ngantuk ada yang apa namanya gak ngorok sih ngantuk aja biasanya atau ada juga kalau sekarang jamannya main HP ya main HP biasanya ada yang update status dosennya kok embusankan statusnya gitu ada yang nge-tweet aduh ini kayaknya materinya susah banget nih enggak ya enggak tapi tapi seperti itulah biasanya jadi saya jalan-jalan ke belakang gitu biasanya lihat-lihat kawan-kawan sebagian lagi juga karena memang saya bosan kalau cuma duduk di situ ya kecuali memang kalau pas kebetulan mendemokan program tertentu jadi kadang-kadang kalau saya dulu mengajar AI ya kecerdasan buatan itu kan harus didemokan ini programnya kemudian nanti kalau kita latih kemudian kita coba nanti uji itu hasilnya seperti ini jadi tidak bisa saya hanya berbicara berbicara teorinya aja itu AI itu seperti ini ada real aplikasinya yang kemudian saya bisa contohkan tapi karena saya tidak mengajar itu lagi saya sudah fokus ke robotika kemudian microcontroller itu dua itu yang yang fokus pada AI itu saya serahkan ke dosen yang lain karena pusing mengajar AI itu AI ya sekarang nyebutnya AI artificial intelligence nah di Simik Banjarbaru itu sudah sekitar tahun 2016 ya kawan-kawan dosen nah nanti kita tunggu juga yang dari kawan-kawan mahasiswa jadi saya sebenarnya punya juga bimbingan-bimbingan skripsi itu yang kemudian menurut saya dan menurut PPIKDM menurut kampus itu layak untuk dihakikan tapi sekarang saya tahan dulu karena nanti besok selasa saya akan ke Tanggerang jadi saya tidak hanya ingin menghakikan tapi saya ingin mempatankan ada yang dari Jawa tidak ini ada orang Jawa bukan dipateni ya tapi dipatenkan karena beda itu bahasa Jawa ya Rido ya dipateni dengan dipatenkan itu beda nanti tanya Rido ya apa artinya dipateni baik lanjut dulu nah hasil kardia mahasiswa itu dari tahun 2001 sudah mulai mau diajukan tapi ternyata pada saat dinilai itu memang belum-belum ada yang layak untuk kemudian diajukan haki ataupun bahkan patent tapi ada satu yang saya pegang sekarang jadi publikasinya tidak saya kirimkan ke jurnal nanti ada terkait jurnal itu Pak Bahar ya nanti ya apa namanya terkait dengan publikasi hasil penelitian tapi saya bawa dulu untuk besok nanti dibuat draftnya mudah-mudahan draft itu nanti disetujui oleh oleh asesornya atau yang menilai untuk draft patentnya itu mudah-mudahan kalau nanti bisa itu bisa jadi patent jadi mudah-mudahan itu jadi patent pertama yang berasal dari mahasiswa dan hasil kerjasama dengan dosen yang diajukan oleh Semik Banjarbaru jadi Semik Banjarbaru besok mengirim saya ke Tanggarang untuk kemudian mengibuti pelatihan penulisan draft draft patentnya draft dulu ya jadi kayak proposal skripsi juga ada draftnya dulu nanti diajukan ke pemimbing oleh pemimbing di koreksi direvisi diperbaiki sampai jadi draft proposal draft proposal yang kemudian diujikan setelah diujikan nanti baru itu menjadi proposal sama juga ini kalau patent jadi draft dulu baru kemudian nanti menjadi dokumen patent seperti itu ya kalau haki relatif lebih mudah ya dokumen-dokumennya nantilah kalau misalkan kita mengajukan haki nah ini contoh ini kayaknya kurang besar ya kalau mata saya dari sini tidak bisa melihat tulisannya ridho mungkin nah itu kan harusnya besar disini atau ada display satu lagi dimana gitu nanti aja ya kapan-kapan ya kita minta kestimik ini kayaknya kurang besar 70 70 inci ya 70 inci kurang besar kalau dari jarak mungkin sekitar 4-5 meter disini ridho aja tidak bisa terlihat dengan ini baik saya sampaikan aja ini adalah halaman atau website ya dari Dirjen Hak Kekayaan Intellektual jadi kalau kita nanti ketik di google Direkturat Jenderal Kekayaan Kekayaan Intellektual nanti muncul sini kita bisa mendaftarkan macam-macam disini haki patent apalagi disitu ada nah kebetulan mungkin kalau yang disini ya contohnya nah ini dia ini contoh dari pengajuan haki yang dulu sempat sudah lupa tahun 2021 baru ini tidak terlalu lama tahun lalu setahun yang setahun sebulan yang lalu ya karena ini tanggal 22 itu tanggal 29 Juli tahun 2021 tapi pada saat pengajuan ini cukup lama nih karena waktu itu ini alat ya jadi yang dihakikan dihakikan itu adalah berupa alat bukan berupa program jadi cukup lama evaluasi dari Direkturat Jenderal Kekayaan Intellektualnya dua bulan jadi September tahun lalu itu baru keluar ini ya apa namanya sertifikatnya jadi nanti ada sertifikat disitu sertifikatnya berlaku kurang lebih beberapa puluh tahun jadi kalau misalkan nanti Givari mengajukan sekarang kemudian disetujui tahun ini itu mungkin sampai mohon maaf kalau sudah kita meninggal itu si haki-nya itu masih ada masih kita pegang biasanya seperti itu ya nah itu contohnya ada dua tapi nanti saya perlihatkan yang realnya nah ini ini yang kebetulan sudah kita ajukan dan sudah dapat sertifikatnya ya jadi yang dari yang wastafel itu mungkin sekarang sudah tidak terlihat lagi di lingkungan semik banjir baru dulu itu banyak ya mungkin ada kawan-kawan panditia yang tahu dulu pernah ada wastafel yang kalau kita dekatkan tangan kita ke kerannya itu nanti airnya keluar sendiri itu karena ada sensor apa namanya yang warna saya tunjuk gak terlalu kelihatan nih ya ini yang ini nih sensornya nih namanya proximity sensor disitu atau sensor ada tidaknya benda yang dekat ke situ jadi kalau lalat lewat situ ya hidup ininya apa namanya pompanya ya nah itu kalau yang pertama nih ini kebetulan penciptanya Pak Boy ini saya tidak tahu rekan panitia Pak Boy ada memberi materi gak nanti belum ya tadi pagi siapa Pak Bahar jadi sudah ya terkait dengan jurnal terkait dengan publikasi Pak Bahar jadi saya pikir Pak Bahar nanti berarti Pak Bahar sudah nah ini Pak Boy mungkin nanti Pak Boy itu terkait dengan infrastruktur infrastruktur jaringan dan lain-lain itu Pak Boy ya biasanya tapi kalau misalkan digantikan oleh Pak Ruslan atau yang lain bisa jadi ya karena Pak Boy ada di domisilinya di pencermasi nah satunya lagi ini adalah alat bantu melihat jadi ini yang ini mungkin kalau lihat saya ya yang kurus kering disini ini saya yang jadi modelnya nih tapi saya menyamping biar tidak terlalu nampak mukanya agak-agak harusnya saya bikin siluet di area rido ya jadi biar tidak kelihatan saya jadi makanya saya pakai masker disitu biar tidak kelihatan karena saya tidak 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 apa sih namanya mukanya bukan seperti model seperti rido jadi saya harus tutupi seperti itu nah jadi ini sebenarnya bentuknya helm kemudian ada kameranya dua disini kemudian disini ada laptopnya ini laptopnya yang ini di depan sini kemudian nanti dia konek ke situ intinya nanti si kamera itu akan menangkap objek di depan sini kemudian dia akan mengukur jarak objek yang ada di depan sebenarnya yang diukur cuma jarak ya sederhana aja jarak aja yang diukur kemudian kalau misalkan orang apa ya dulu namanya tunanetra ya sekarang dihaluskan namanya para penyandang disabilitas penglihatan gitu ya itu lebih halus daripada kita menyebutnya sebagai tunanetra ya jadi makanya disitu saya juga tulis alat bantu melihat bagi penyandang disabilitas penglihatan jadi orang-orang yang kebetulan tidak bisa melihat itu bisa dipakaikan alat itu cuman cuman ini agak beribet beribet karena harus membawa laptop harus dipakaikan helm segala macam mungkin nanti kalau ada yang kebetulan tertarik juga meneliti disitu itu laptopnya digantikan dengan dengan yang lain mungkin komputer mini yang lebih ringkas jangan laptop kalau laptopnya ringan mungkin masih agak-agak mending ya Rido ya tapi kalau laptopnya sudah yang laptop gaming punya Rido yang beratnya 2,5 kilo itu kan sakit juga disini bahu ya ada yang punya laptop gaming disini ada ada tidak yang sudah beli laptop sudah minta di awal Pak Pak minta beli ini laptop gaming dong ini ada penyusup ada penyusup yang masuk ke apa namanya sistem suara kita baik jadi tadi sekali lagi ini ada yang sudah minta laptop gaming di awal mau masuk jangankan itu anak saya sudah minta dari sebelum dia kuliah anak saya kebetulan juga kuliah tahun ini jadi jurusannya teknologi pendidikan jadi kalau dilihat dari mata kuliah mata kuliahnya itu ada mata kuliah tentang 3D modeling ada animasi akhirnya saya harus mencarikan laptop yang karena saya di informatika atau di ilmu komputer jadi anak saya tidak tahu persis spek komputer apa yang kebetulan mungkin cocok untuk dipakai disitu di jurusannya dia tapi kalau disini masih lagi nanti kalau beli laptop minta yang speknya rada-rada rada-rada berat ya Rido ya biasanya minta yang apa namanya PGA nya dedicated ya isilahnya Rido tahu nanti saya tidak terlalu banyak tahu tentang laptop gaming kebetulan kadang-kadang lihat aja reviewnya di youtube ada beberapa channel yang saya biasanya lihat baik sampai sini dulu saya duduk ada yang mungkin bertanya dulu sampai sini Givari aduh saya lupa namanya ingatnya Rido Azizi apa namanya sampai sini gimana Riz ada yang mau ditanyakan dulu sudah beli laptop Riz belum nanti sebelum beli laptop tanya Bang Irawan laptop apa yang cocok untuk kalau soal laptop tahu banyak kita lanjut lagi sambil jalan kalau nanti kita menelusuri haki atau patent terutama dosen kalau mahasiswa memang belum secara spesifik ada website dari kementerian untuk kita bisa menelusurinya biasanya kalau itu mahasiswa itu disini juga muncul maksudnya sebenarnya ini untuk dosen mana saja yang kebetulan sudah memiliki hak cipta ataupun patent tapi nanti bisa jadi kalau dosennya apa namanya tidak menutup kemungkinan nanti menyertakan juga mahasiswanya jadi mahasiswanya di belakang namanya itu juga ada atau bahkan kalau yang bagus itu karena itu dibuat oleh mahasiswa maka nama mahasiswa yang di depan jadi penciptanya misalkan Ridho dosennya misalkan siapa gitu Pak Bahar gitu ya atau Pak Boy jadi kalau saya kebetulan juga yang patent ini belum tahu nanti seperti apa karena kadang-kadang yang mengajukan itu kan harus terus dosennya tidak bisa mahasiswanya karena mahasiswa belum punya kapasitas untuk mengajukan itu di apa namanya Direkturat General Hakinya tadi nah seperti itu nah di ini ada namanya nanti Sinta ya Sinta ini kayak apa ya tokoh tokoh wayang ya pernah dengar Rama dan Sinta ya ada ya nah ini Sinta ini juga sekarang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu dipakai ada Sinta ada Rama ada Arjuna ada Garuda ada satu lagi apa itu ya lupa saya namanya kalau Arjuna itu terkait dengan akreditasi jurnal kalau Sinta ini terkait dengan haki penelitian nanti patent disitu kemudian buku itu datanya ada disini semua kemudian ada Rama itu ada Bima juga saya tidak saya ingat itu Bima Sinta Arjuna Garuda kalau Garuda itu terkait dengan penelitian-penelitian nah disini lengkap disini ya ini kalau misalkan ketik aja di Google Sinta Dikti nanti muncul bisa jadi nanti alamatnya sudah berubah ini kalau yang dulu ini alamatnya tapi sekarang kayaknya sudah berubah menjadi sinta .comdikbud.go.id jadi ini saya mungkin masih menulis yang lama karena apa namanya ingat saya dulu ini tapi sekarang kayaknya sudah berubah karena Sinta itu sudah berubah tiga kali dari Sinta satu eh Sinta aja kemudian Sinta dua kemudian Sinta tiga tapi karena Sinta tiga itu sudah diambil oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan nanti namanya bukan Sinta tiga Sinta aja tapi belakangnya domainnya disini kemudikbud.go.id nah nanti kalau yang iseng-iseng di Google di handphone-nya dicoba aja diketik-ketik ya Sinta Sinta kemudikbud baik disitu nanti bisa lihat macam-macam kalau yang penasaran coba kita lihat ini tampilannya tampilan Sintanya kebetulan yang lama nih tampilannya nah tapi mirip aja disini ya nanti di bagian search ini bagian pencarian nanti diketik gitu misalkan nama dosennya Bahar ketik Bahar Stimik Banjarbaru atau misalkan Bahar saja nanti muncul yang namanya Pak Bahar gitu nah misalkan kita ketik saja misalkan Stimik Banjarbaru gitu ya kita ketik disitu Stimik Banjarbaru nanti muncul tampilan kurang lebih seperti ini nanti Stimik Banjarbaru itu kode perguruan tingginya disini ada lah namanya kode perguruan tingginya 113048 kalau tidak salah jadi kalau misalkan nanti ada Dorfries atau ada apa itu dari Panitia nanti ya tolong sebutkan kode perguruan tinggi Stimik Banjarbaru itu kodenya 113048 nanti kalau misalkan UGM itu kalau tidak salah 001 001 nanti kalau yang ULM atau UNLAM itu beda lagi jadi masing-masing perguruan tinggi punya kode perguruan tinggi yang unik ya tidak sama satu sama lain nah ini tampilan dari Sinta tampilan website Sintanya nanti disitu kalau misalkan kita ingin mencari tahu dosen tertentu maka bisa kita klik saja disini ada nanti autor ya nanti ada di sebelah sini ada autor ya autor itu artinya penulis atau peneliti atau pemilik jadi kalau misalkan kita klik disitu nanti ada banyak nama ya bentar ada tidak nah ini salah satunya ya jadi kalau tadi sudah di klik autor nanti ada banyak ada nama nama saya ada Pak Bahar ada Bu Ruli ada Pak Husein ada Pak siapa lagi ada Pak Arsad misalkan ada Pak Taufik ada Bu Yulia Bu Yulia Ketua ya Yulia Ketua nah disitu ada disitu nah kita sekarang ambil Pak Bahar kenapa saya ambil Pak Bahar karena Pak Bahar paling tinggi di Semic Pajar Baru untuk apa namanya nilainya jadi beliau paling tinggi nilainya jadi tadi sudah ketemu ya Pak Bahar ya Rido ya nah jadi saya saya mengutip bukan bukan bahasa orang Jawa itu pengerasannya enggak tapi kita melihat apa bahasa ininya ya meneladani seperti itu ya dari beliau karena beliau nilainya paling tinggi di Semic Pajar Baru atau levelnya atau rankingnya nomor 1 ya saya agak-agak ke bawah ya masih 10 besar lagi tapi dengan Pak Bahar kalah nanti dicari saja disitu ya coba lihat nih Pak Bahar ini sudah punya Haki 2 ada buku 2 disini ya mungkin sekarang sudah bertambah tapi yang pada saat saya men-screenshoot ini men-capture ini beliau sudah punya Haki 2 punya buku 2 punya penelitian ini tidak terlihat disini ya penelitiannya beliau harus di klik dulu di Google skulernya disini atau juga di Skopus dokumennya disini nanti kelihatan disitu penelitiannya ada berapa banyak publikasinya berapa banyak kenapa ini penting karena ini nanti akan menjadi pemeringkatan perguruan tinggi seluruh Indonesia jadi di Semic Pajar Baru itu peran mahasiswa mungkin ada yang bertanya-tanya Gifari apa hubungannya dengan mahasiswa gitu ya ya Gifari ada gak terlintas ada pertanyaan ada hubungan apa dengan mahasiswa ini dengan mahasiswa karena apa karena sebagian besar dosen di Semic Pajar Baru itu penelitian mendasarkan proses pemimbingan penelitiannya dengan mahasiswa nah jadi kalau nanti misalkan si dosen itu sudah memublikasikan ya bahasa Indonesia bahasa ini memublikasikan itu bahasa yang salah ya bahasa yang benar memublikasikan nah memublikasikan hasil penelitiannya dengan mahasiswa misalkan saya dengan dengan Ridho nanti misalkan gitu ya nanti nama Ridho di depan nama saya belakang maka nanti itu kan juga muncul disini jadi misalkan di jurnal kita tadi Pabahar sudah menyebutkan jurnalnya ada progressive ada judisi ya tadi ya pagi ya nah nanti kalau dosen melakukan penelitian bersama mahasiswa misalnya mahasiswa di akhir penulisan skripsinya itu akan menulis juga sebuah artikel yang kemudian oleh dosennya dikirim ke jurnal tadi yang Pabahar sebutkan progressive dan judisi misalkan yang di lingkungan kita Semic Banjar Baru ya kemudian itu nanti secara otomatis oleh Sinta ini di indeks atau dimasukkan di database-nya dia jadi itu nanti oh Pabahar ternyata meneliti bersama Gifari misalkan atau bersama Aris atau bersama si siapa di belakang tadi ya nah munculnya disini atau misalkan juga dipublikasikan secara internasional munculnya juga disini ya jadi seperti itu jadi hubungannya kenapa saya sebutkan ini karena tadi ada hubungannya kebanyakan peneliti-peneliti di Semic Banjar Baru itu yang terutama dosen ya karena dosen itu saking sibuknya kadang-kadang tidak bisa meneliti sendiri ya Nurido jadi seperti saya misalkan banyak kegiatan macam-macam mengajar dan lain-lain akhirnya publikasinya itu mengikuti publikasi dengan atau bersama dengan kawan-kawan mahasiswa jadi kami di Semic Banjar Baru itu sangat berterima kasih ke kawan-kawan mahasiswa yang sudah membantu memberikan nilai publikasi jadi kalau misalkan nanti saya memimbing siapa memimbing Gifari misalkan gitu ya kemudian nanti Gifari melakukan penelitian dosennya mengarahkan aja enak tuh ini oh ini salah anunya Gifari coba kita ulangi lagi pengujiannya ulangi berapa kali pak ulangi 30 kali misalkan jadi ulangi 30 kali datanya dicatat segala macam hasilnya sudah dapat oh ternyata ditemukan ini yang baru dari penelitiannya Gifari adalah ini itu yang kemudian oleh dosennya ditulis lagi dalam bentuk artikel ya artikel penelitian hasil penelitian yang kemudian dikirim ke sebuah jurnal tadi Pak Baru sudah bercerita tentang jurnal dia tidak mengulangi lagi nah itu dia jadi peran mahasiswa itu di Simic Banjar Baru sangat penting bagi dosennya karena kalau dosen suruh meneliti sendiri itu agak-agak menguras waktu ya dan biaya karena sekali penelitian itu karena sekali penelitian itu iya kalau didanai oleh oleh ini ya oleh dikti itu bisanya sampai sampai beberapa puluh juta minimal dua puluh juta lah biasanya ya tapi kalau yang sekarang karena dana penelitian dari kementerian itu sudah sangat terbatas akhirnya dosen-dosen di kita juga agak-agak mandak dan satu lagi karena ranking perguruan tinggi tinggi kita itu sudah masuk ke level mandiri mungkin Pak Baru ini cerita ya saya pernah tahu nih bahwa kita itu sudah masuk ke level yang atas tuh jadi akhirnya kita tidak lagi menjadi perguruan tinggi yang binaan nah karena kita tidak termasuk kategori binaan akhirnya penelitian-penelitian yang dua puluh juta tadi itu tidak bisa diakses lagi jadi kita hanya bisa mengakses yang di atas lima puluh juta tapi saingannya banyak nah akhirnya dosen-dosen kita itu kan terkena saingan oleh dosen-dosen lain di kampus lain yang levelnya lebih tinggi itu sudah agak-agak keteteran akhirnya tidak dapat beberapa tahun ini sudah tidak dapat dana penelitian nah akhirnya nanti penelitian yang bersama mahasiswa tadi yang jadi andalan nah nanti kapan-kapan lihat ya di perusahaan mungkin kalau ada atau enggak tadi Pak Baru mungkin sudah memperlihatkan ya websitenya progressive gitu nanti di websitenya steamik itu nanti ada kalau tidak salah link untuk ke jurnal progressive dan juga utisi nanti dilihat di situ kadang-kadang kalau dosen misalkan ada apa namanya ada teman publikasinya itu biasanya mahasiswa jarang bersama dosen kita aja nanti misalkan Budi Rahmani dengan Ridho berarti Ridho itu di search di google itu siapa dosen atau mahasiswa atau Pak Pitriadi dengan misalkan muslihudin nah muslihudinnya itu dosen atau mahasiswa di search aja baik kita lanjut dulu ini contohnya nih contoh Pak Bahar Pak Bahar itu punya Haki yang judulnya apa disini rekayasa perangkat lunak pendekatan terstruktur dan berorientasi objek ini bentuknya cipta tahun permohonannya ini mungkin kurang lengkap ini saya tidak ingat persis ini tahun berapa Pak Bahar karena datanya disini tidak terlihat tahun berapa pengajuannya mungkin kalau nanti Pak Bahar sudah perbaiki jadi sudah sekarang sudah diperbaiki oleh beliau nah ini ada ID untuk hak ciptanya nah ini ada dua Pak Bahar kebetulan punya dua hak cipta ya nanti dilihat aja ya jadi masuk ke Sinta nanti ketik simik penjar baru klik di autornya kemudian nanti cari Pak Bahar biasanya nomor satu paling-paling ini oke dosen yang lainnya nanti silahkan dicari sendiri ya saya tidak tidak mau menyampaikan terlalu panjang disini karena sudah ada yang bosan melihat saya berdiri disini jadi saya kadang-kadang duduk baik Aris ada yang bertanyakan dulu sampai sini Aris Tidak di tengah-tengah sini saya lupa namanya siapa Nifstahuddin jadi saya kelewat Nifstahuddin Aris Givari sebelah kirinya Givari sih Daryl jadi harus agak dekat dengan telinganya baik Daryl ya ini UKM belum ya sisi UKM ya mungkin ada yang sudah pernah ikut kegiatan apa di SMA-nya dulu Daryl dari mana dari cuma lagi satu oke baik ya lagi satu ada kegiatan masih siswa apa dulu disana yang diikuti ekstra kulikuler yang namanya ya gak ada berarti nanti harus ikut ya jangan sampai nanti si DSM sudah gak ikut apa-apa disini gak ikut apa-apa lagi temannya jadi sedikit cuman yang di kelas karena gini kalau di UKM itu kan biasanya lintas sini ya lintas jadi kalau misalkan nanti ada berapa kelas kan kelas pertama kelas A kelas B kalau di UKM itu kan mereka lintas sini lintas kelas lintas prodi dan lintas angkatan nah jadi kalau kita ikut UKM saya juga kebetulan dulu ikut UKM ya tapi saya di himpunan mahasiswa apa sih namanya dulu ya KMJ ya himpunan mahasiswa jurusan dulu saya lupa dulu saya bidang apa kayaknya bidang penelitian dah dulu nah jadi saya juga termasuk orang-orang UKM ya namanya bukan UKM dulu himpunan mahasiswa dulu namanya tapi sekarang sudah disederhanakan namanya unit kegiatan mahasiswa nanti ada unit kegiatan mahasiswa robotika misalkan ada nanti Mapala ada nanti Putsal atau nanti Badminton gitu ya disini begini yang agak tren itu sih Putsal dengan mungkin robotika ya karena robotika yang ada pendanaan khusus dari kampus karena memang biasanya ikut sertanya itu tidak secara tidak hanya lokal karena ini ikutnya nasional jadi kita itu sudah dikenal di robotika itu sekitar tahun 2007 ya tapi dibentuknya 2006 dibentuknya 2006 jadi 2007 sudah ikut kontes di dulu pertama kali 2007 di Surabaya kalau tidak salah di ITS nah jadi sampai 2018 itu agak pakum karena 2014 saya tinggalkan terakhir saya mendampingi kelombok tahun 2014 itu habis itu saya harus tugas belajar sampai 2019 tadi ya dan setelah saya tinggal sampai 2018 stop tidak ada lagi 2019 tidak ada tidak ada keikut sertaan akhirnya baru tahun 2021 kemarin 2002 kemarin kita baru ikut lagi jadi cukup lama 2019 20 21 3 tahun nah itu jadi ini Bang Irawan nanti yang bertanggung jawab di UKM saya hanya mendampingi aja kalau kata mereka pak kita perlu ini kita ajukan Pak perlu ini Pak belikan aluminium saya jalan ke pasar beli aluminium Pak beli komponen saya pesankan lewat toko online Pak beli motor motoran ya motor untuk robot bukan motor untuk jalan-jalan nah jadi nanti ada istilah istilah motor ada istilah nanti dinamo beda-beda nanti Rido tahu apa itu motor apa dinamo motor itu apa kalau fisika dulu kalau motor dulu fisika dulu apa motor itu adalah alat yang bukan motor ini bukan sepeda motor motor aja motor DC ada tidak yang tahu ingat ya fisika dulu ya ada ya fisikanya atau IPA dulu Daryl Daryl di SMA itu dia jadi fisika ya Daryl ya ada ya enggak ya jurusannya apa sih Daryl apa tuh apa tuh desain komunikasi visual wah luar biasa nih desain komunikasi visual nanti kalau yang desain komunikasi visual itu multimedia ya arehnya jadinya ya beda lagi desain komunikasi visual jadi membuat banner spanduk gitu ya oh baik fisikanya enggak ada ano Givari fisikanya enggak fisika pas satu ada ada materi tentang motor tidak dulu motor adalah ada ya lupa ya paling enggak baik kalau dulu saya fisika itu dari apa yang namanya SMP ya fisika itu ada fisika SMP SMA itu ada fisikanya ada kimia juga tapi saya nilai kimia itu paling jelek kayaknya kimia nilai matematika jadi jangan piru saya ya kalau nilai kimia nilai matematika itu jelek kalau fisika agak lumayan nah bukan lumayan sih ya 6 lah itu nilainya 6 itu Alhamdulillah ya baik motor itu dulu adalah alat yang kemudian mengubah besaran listrik menjadi besaran putaran nah kalau di sepeda motornya si Daryl itu kan sepeda motornya itu berubah dari apa namanya bahan bakar menjadi putaran mesin ya putaran mesin dari mesin ke putaran roda gitu nah makanya disebut motor karena di dalam sepeda motor itu ada mesinnya yang kemudian berputar dan itu mengubah dari besaran bukan besaran ya dari bahan bakar menjadi putaran nah itu dia kalau motor tadi makanya disebut motor apa motor bensin motor DC ataupun motor AC nah kalau yang sekarang berdengung di atas ini itu namanya motor AC karena mengubah putaran listrik D20 menjadi putaran angin ya paham ya jadinya ya ya paling tidak itulah jadi gambaran apa itu motor nanti kalau di robotika itu nanti tanya Pak Bang Irawan Bang Irawan lebih-lebih paham tentang motor-motor baik kita lanjut dulu ya ada gak Irawan sini gak ikut sesi foto bersama itu Bang Irawan itu kebetulan tidak ikut sesi foto bersama di sini ini ada kawan-kawan tim robotika 2022 ini nanti mereka yang ikut di situ nanti akan memberi materi secara khusus ya kalau saya hanya memberi gambaran saja ini fotonya kemarin robotnya ada satu, dua, tiga ini robot dummy dummy itu orang jual handphone itu kan ada handphone dummy handphone yang palsu jadi dummy itu maksudnya dia mirip serupa dengan aslinya tapi tidak ada isinya mesinnya gak ada kalau ini juga robot dibuat seolah-olah seperti robot tapi isinya tidak ada kosong ini sebagai penghalang atau obstacle bahasa ini ya bahasa robotikanya itu obstacle penghalang jadi kita juga buat robot penghalang ada tiga di sini ini kotak biasa saja kardus biasa isinya tapi kardus isinya galon jadi kalau ditablak oleh robot robotnya yang yang penyok karena di dalamnya ada galon ada galon-galon air ada dua robot nanti ini ada robot kecil nanti ada gak di sini robot nanti nah itu dia robotnya ini arenanya ini ada dua robot robot yang ini lapangan hijau ini lapangan main bola tapi tidak sebesar lapangan putus hal kecil saja sekitar 4,5 x 6 meter jadi di ruangan ini di Banjir Masin itu ada khusus ruangan untuk robotikanya itu disediakan ruangan khusus untuk UKM ini untuk lab robotikanya sekaligus UKM jadi lab sekaligus UKM jadi sudah dipasangin arena 4,5 x 6 meter kalau tidak salah ingat ukurannya untuk di belakang di belakang kami berdiri ini ada gawangnya ada gawangnya gitu ada jaringnya jadi kalau misalkan robotnya nanti menendang bola bukan menendang ya namanya bukan menendang ya tapi kick-kick kicking juga namanya kick nah robotnya ini bisa mendorong bahasa ininya mendorong bolanya kemudian nanti ke gawang situ tapi kemarin memang pernah persiapannya terlalu singkat mungkin hanya sekitar 1 atau 2 bulan jadi mungkin belum maksimal kita berharap nanti kawan-kawan yang baru terus serta mendukung di robotikanya ya jadi tidak ada yang lihat cewek enggak disitu ada ya nah ini ada baru satu yang yang kebetulan berkenan untuk ikut kalau dulu ada berapa yang ikut disitu ditanya Bang Irawan dulu ada ceweknya berapa di UKM Robotika yang masih ingat saya kalau di awal-awal tahun 2006-2007 juga ada satu namanya dulu kalau tidak salah Nurul Faizah kalau tidak salah ingat ya namanya tapi pada saat kami berangkat saya bilang Nurul Faizah enggak bisa berangkat cukup di karena saya repat mengurus apa namanya rekan-rekan putri karena kan dia harus nanti diberi kamar khusus kalau di enggak mungkin kan gabung sama Ridho enggak mungkin jadi harus ada kamar khusus karena ribet harus mengurus yang putri jadi saya minta itu tidak usah berangkat jadi cukup yang cowok-cowoknya yang berangkat cukup mendukung di kampus saja sudah dari awal bikin segala macam nah kebetulan berikut-berikutnya itu baru ada nanti apa namanya pingin apa jadi kalau misalkan kontes robot itu ya ada ada cewek atau putri yang berangkat nanti mereka panitia akan mengelompokkan yang putri kelompoknya disini nanti kamarnya khusus dengan putri dari tim yang lain jadi tidak otomatis tidak satu tim dengan satu tim yang cowok di kampusnya beda habis berikut-berikutnya saya sudah mulai tahu karena waktu itu baru pertama kali jadi saya tidak berani mengajak atau apa namanya mengizinkan tadi kawan yang putri ikut serta sudah diana aja dulu tapi karena berikutnya sudah ada pengalaman sudah tahu oh ternyata ada pengenapan yang nanti disediakan untuk kawan-kawan putri baru saya mengizinkan tapi pun setelah itu tidak ada juga yang putri itu yang ikut jadi mereka hanya diana aja hanya di kampus saja ikut sertanya baik ini yang tadi ya ini yang untuk robot berkakinya berkaki 6 6 kaki 6 ini arenanya dibuat oleh mereka sendiri mereka yang gergaji manual gitu gergaji karena kita tidak punya gergaji mesin mereka bawa sendiri gergajinya diukur di garis kemudian di gergaji kemudian ini juga dilubangi satu-satu ada 80 apa namanya lubangan triplek bulat jadi malam-malam itu karena kawan-kawan samping ininya bau habis ngebornya seperti roti boy katanya agak-agak apa ya bahasa banjir agak bau hangit gitu ya bau gosong karena mata bor itu kalau dia ber gesekan dengan kayu triplek tebal ini itu kadang-kadang kayak hitam gitu kadang-kadang keluar asap asapnya itu bau roti boy nanti irawan yang bisa menjelaskan baik lanjut lagi sampai sini dulu Daryl ada gambaran tadi ya walaupun tidak belajar fisika secara ini ya baik kita lanjut saya sampai jam berapa nih jam 11 ya tadi baru jam 3 ini masih lama jam 11 nya sekarang jam berapa panitia masih ada ya nanti panitia saya tanya jawab jam berapa 15 menit sebelum berakhir ya oke baik berarti 15 menit lagi nah nanti yang ingin terus serta di robotika sini itu silahkan nanti pada saat sesi UKM bisa nanti mencari tahu mendaptarnya seperti apa nanti kegiatannya apa aja kemudian dimana pusatnya sebenarnya di Banjarbawah ini ada ada tempat juga katanya tapi saya tidak melihat dulu itu ada di di sebelah mana saya tidak mungkin di belakang sana ya di lantai berapa itu lantai 3 yang kantornya Pak Bahar itu kan lantai 2 kantornya Pak Bahar lantai berapa 2 apa 3 lantai 2 ya nah di atasnya lagi kantornya Pak Arsat itu mungkin lihat disitu nanti adanya tapi karena tempatnya kan kecil tuh jadi saya kemarin eh bukan kemarin tahun ini meminta ruangan khusus yang yang tadi itu ya yang sudah ada arena ya tadi yang kebetulan diizinkan oleh oleh kampus untuk kita pakai untuk kita gunakan dan tidak digunakan lagi untuk kelas jadi semua kursi lipatnya seperti ini semua sudah di dikeluarkan dari situ tinggal arena 2 nah tapi saya tidak terlalu banyak berbicara tentang robotik nanti ada ya sesinya sendiri nah kita sekarang masuk ke program korektivitas dulu ya karena waktu yang terbatas jadi saya mungkin tidak bisa berbicara terlalu banyak nanti sebenarnya ada ada sesi khusus yang dilaksanakan oleh apa namanya kemahasiswaan untuk kemudian nanti memberikan gambaran lebih detail terkait dengan PKM ini ya ya sekali lagi PKM ini tawaran penelitian dari dikti ada banyak bidang tidak hanya bidang ilkom ataupun teknik informatika ataupun sesi informasi tapi nanti ada banyak bidang bidang kesehatan bidang pertanian perkebunan kehutanan nanti apa namanya transportasi ada nanti ruang angkasa juga ada disitu ya macam-macam nah jadi nanti tidak mesti kawan-kawan misalkan Daryl tadi dari desain komunikasi visual ya itu kemudian nanti hanya terbatas disitu bisa jadi nanti desain komunikasi komunikasi visual untuk kemudian medis misalkan desain komunikasi visual untuk pertanian misalkan itu ya jadi ada hubungannya nanti bisa jadi Daryl akan bekerja sama dengan instansi tertentu misalkan nanti ada dinas pertanian kota banjir baru misalkan gitu ya sebagai mitra mitra penelitiannya sehingga nanti apa yang diajukan oleh Daryl di PKM ini kemudian nanti bisa terhubung ke tidak hanya terkait dengan ilkomnya aja tidak hanya terkait dengan TI-nya aja TI ya sekarang ya nah tidak hanya terkait dengan TI-nya saja jadi TI-nya ada kemudian kepertaniannya ada nah itu jadi nanti Ridho dan kawan-kawan yang lain juga bisa nah kemudian kita dulu pernah mengikuti 2008 sampai 2013 sekali lagi karena saya tinggalkan itu ini tidak tidak ada yang mengelola lagi dari 2014 sampai terakhir kemarin 2021 itu ada lagi jadi 2008 itu kita pernah ikut PIMNAS jadi mahasiswa kita di Semik Mejarbaru itu sempat ikut PIMNAS di Semarang tahun 2008 itu jadi luar biasa itu saya apresiasi dan surprise-nya lagi atau menggembirikannya lagi semuanya cewek semuanya putri jadi yang tiga berangkat itu ke Semarang itu adalah putri semua jadi tidak ada cowoknya mereka berangkat sendiri tiga orang itu kebetulan dosennya tidak harus ikut jadi saya tanya berani tidak berangkat sendiri berani pak ya sudah berangkat saya kebetulan mungkin ada kesibukan lain waktu itu ya ini tidak bisa mendampingi kawan-kawan yang bertiga tadi berangkat ke Semarang mereka berangkat sendiri mereka berangkat sendiri mungkin setelah sampai sana kemudian naik apa sampai itu universitas sampai dulu ya negeri Semarang kalau tidak salah nah jadi sudah sampai ke PIMNAS kita jadi pengalamannya tidak hanya mengirim proposal kemudian didanai tidak mengirim proposal didanai kemudian sampai ikut ke PIMNAS kalau tidak salah dulu penelitiannya itu terkait dengan sistem informasi parkir jadi misalkan kalau di mal sini apa namanya Kimol ya dari Banjarbaru ya Kimol ya namanya Daryl ya nah itu kan kalau kita masuk ke parkiran itu kan tidak ada informasi sisa lahan parkir atau slot parkirnya itu berapa sisa berapa ya Aris ya kalau Aris masuk ke mal itu kemudian ada gak si Andu nya masih tahu pak parkirannya sisa berapa atau display sisa parkirannya di slot A sekian atau A berapa itu gak ada ya pokoknya bayar bayar gak pulangnya bayarnya pulangnya bayar nah kalau di dulu yang mereka buat setiap slot parkirnya itu terutama parkir mobil ya terutama ya itu dikasih sensor jadi setiap kali ada mobil yang parkir di situ itu nanti di pusat kontrolernya pusat kontrolernya itu akan memberi informasi bahwa slot parkir A1 misalkan ada A1, 2, 3, 4 bisa dibayangkan ya maksud saya misalkan di belakang itu kan ada ada mobil Pak Yadi ada mobil Pak Bahar ada mobil Pak Taufik misalkan gitu ya parkir mobil Pak Bahar A1 mobil Pak Taufik A2 mobil Pak Yadi A3 misalkan gitu ya nah itu dipasangin sensor bawahnya kemudian nanti kalau ada mobil Pak Yadi di situ maka nanti di pusat kontrolnya itu akan memberi informasi bahwa A1 itu sudah terisi mobil A2 masih kosong A3 ada mobilnya Pak siapa tapi dia tidak tahu persis itu mobil siapa cuman ada informasi bahwa itu ada mobil ada orang yang sudah menempati slot itu nah paham ya Anu ya siapa itu namanya Ma'arita nah Ma'arita paham Ma'arita jadi itu dulu yang mengerjakan putri semua Ma'arita bukan bukan Daryl bukan cowok bukan Rindo tapi perempuan semua namanya kalau tidak salah dulu mungkin dicari di Facebook atau dimana ya Rina Gunawan kalau tidak salah dulu namanya kemudian Rahmani satu lagi saya lupa satunya ada tiga ada tiga orang nah itu sudah sudah luar biasa itu kawan-kawan putri kita di Sinik Banjar Baru jadi itu mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan yang lain yang baru masuk sekarang kemudian nanti bisa mengajukan dari sekarang punya ide apa atau yang lebih sebenarnya memperbaiki apa yang sudah ada jadi tadi kalau kita diparkir tiba aja cari di mal seluruh Indonesia banjar-masin banjar baru aja ada gak informasi itu gak ada jadi kemungkinan untuk itu bisa dilanjutkan lagi penelitiannya itu akan lebih baik apalagi misalkan itu bisa dipublikasikan secara online lewat website jadi nanti disitu ada pemrograman mikrocontrollernya ada kemudian pemrograman untuk website-nya ada pemrograman android-nya jadi kalau misalkan saya mau ke mal saya akan lihat di android saya ada aplikasi misalkan my parking qmail qmall my parking misalkan aplikasinya apapun namanya nanti maharita sudah bikin jadi kalau misalkan diakses itu saya di depannya kemudian nanti saya melihat parkirnya ada di slot yang mana lantai parkir yang keberapa slotnya mana yang masih kosong itu kelihatan dari aplikasinya kalau misalkan kosong warnanya hijau kalau yang sudah terisi warnanya biru atau merah atau kuning kira-kira seperti itu maharita bisa dapat gambaran itu bisa dilanjutkan karena itu yang bikin putri dulu bukan putra bukan cowok tapi cewek tiga orang satunya tadi saya lupa namanya tapi ingat saya Rina Gunawan dan Rahmaniyah kalau tidak salah namanya oke kita sebenarnya ini nanti aja ya kita gambaran aja yang PKM ini kalau yang mau mengajukan ya nanti mereka membuat kelompok dulu bisa minimal tiga orang dan kalau tidak salah itu harus semester tiga ya minimal semester tiga jadi yang sekarang semester satu menunggu setahun lagi jadi tapi akan lebih baik dibuat dari sekarang nanti konsultasi dengan siapa dosennya konsultasi aja pak kita mau bikin ini kelompoknya ini ini tiga orang boleh nanti kita coba gondok sama-sama digodok digodok itu apa nah kemudian proposalnya akan nanti diperiksa dan disetujui ini sudah jadi ya kalau misalkan nanti masih proses konsultasi tidak masalah konsultasi aja dulu proposalnya apa nah yang lebih bagus lagi nanti proposal yang dibuat dari semester tiga itu nanti atau dari semester satu sekarang itu bisa dikerjakan sama-sama lagi untuk skripsi jadi saya dulu seperti itu nah ini pengalaman lagi saya dulu PKM itu seperti apa setali tiga uang istilah pepatah itu sekali mendayung dua tiga pulau lewatan maksudnya terlampaui jadi maksudnya saya mengerjakan PKM dulu itu sekaligus juga untuk skripsi saya sekaligus juga untuk skripsi kawan saya yang tergabung disitu saya dulu bertiga kalau tidak salah ingat ya tapi satunya itu saya lupa yang pasti yang saya kerjakan itu kemudian dikerjakan juga dilanjutkan oleh kawan saya yang juga ikut satu kelompok di dalam PKM itu jadi KM bertiga saya kemudian Pak Eka namanya Eka Visianto satu lagi Pak Fadrat Sabto Wibowo itu jadi satu orang Malang satu orang Cilacap nah jadi kami dulu beli komponennya ini tidak seperti sekarang ya gampang ya beli komponen beli apa namanya apa-apa tinggal pencet aja di handphone nanti gratis ongkir lagi ya Rido ya gratis ongkir kemudian nanti sampai rumah tok 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 paket tok 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 paket kalau dulu enggak kalau kami dulu di Jogja itu beli komponennya tidak di situ beli komponennya di Surabaya dan naik naik bus dulu dari Jogja Surabaya bayangkan naik bus 7 jam itu dari kalau 7 jam itu naik bus kemana kalau dari sini Azizi kalau ke Alabiu dari sini berapa jam 5 jam kan ya oh katanya 6 jam kurang lebih ya nanti sampai Alabiu sampai mana lagi danau panggang jadi sebenarnya jaraknya hanya sekitar 200 kilo tapi karena jalan infrastruktur jalannya tidak semulus seperti di Jawa jadi 200 kilometer itu ditempuh dalam kurang lebih 6 jam katanya Azizi padahal kalau di Jawa di Jogja Surabaya itu kurang lebih 400 kilometer kalau sudah salah eh 500 lupa saya kilometernya ke 700 itu ditempuh dalam kurang lebih 7 jam juga jadi kalau kami naik bus malam nanti subuh baru nyampe di Surabaya tapi karena belum buka lagi tokonya tokonya-tokok di Surabaya itu kan bukanya sekitar jam 10-an ya jadi harus nunggu dulu sarapan dulu habis diri terminal gitu ya baru-baru naik bus lagi ke pusat pembelian itu komponennya nah itu kalau dulu ya perjuangannya cukup cukup panjang belum nanti nanti merakit lagi belum kalau misalkan ada yang salah harus beli lagi jadi kalau dulu itu pengeperencananya harus matang kalau misalkan beli komponen itu tidak satu atau misalkan kalau komponen ini bermasalah kita harus punya cadangannya apa nah kenapa saya cerita komponen elektronika di Semik Banjar walaupun mata kuliah mikroelektronik itu tidak lagi diajarkan di sini mereka mereka mahasiswa diminta untuk belajar sendiri karena banyak coba nanti diamati di purpose banyak itu penelitian-penelitian mahasiswa di Semik Banjar Baru yang kemudian menggunakan mikrocontroller untuk sebagai bahan ini ya sebagai bahan utama penelitiannya entah nanti mengontrol apa mengontrol misalkan bendungan mengontrol apa namanya aliran sungai misalkan atau mengontrol jemuran segala macam-macam saya tidak apal macam-macam coba aja nanti lihat di purpose itu banyak skripsi-skripsi yang terkait dengan komponen elektronika terutama mikrocontroller penelitian jam berapa sudah saya tidak bawa jam jam 11 sekarang langsung sudah saya cukupkan dulu ya nanti ini materinya kalau mau boleh di copy nanti atau saya serahkan panditian nanti kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dulu kalau mau ya nah intinya nanti ada buku pedomannya ini yang tahun 2021 nanti 2022 ada lagi nanti ke sini ini direkturatnya ya direkturat pembelajaran dan kemahasiswaan disingkat biasanya direkturat Belmawa direkturat pembelajaran kemahasiswaan ini dari Kamdikbud ya nah kemudian saya sekilas aja nih mudah-mudahan waktunya cukup ada nanti penelitian PKM-nya itu macam-macam ada delapan nih ini ada lagi tapi yang apa namanya yang diajukan mahasiswa itu rata-rata di delapan ini ya ini bidang riset atau penelitian ini Pak Bar sudah jelaskan kemudian ada lagi kewirausahaan misalkan nanti si Ridho punya usaha apa itu bisa diajukan ke sini perusaha misalkan pengelolaan ojek lokal di kampus di kampus di Banjarbaru Selatan misalkan gitu ya jadi khusus Banjarbaru Selatan aja kan Banjarbaru Selatan itu cukup luas jadi tidak tidak perlu sampai kejauh-jauh cukup disini aja ada ojek lokal yang khusus disitu jadi kalau misalkan tapi memang harus ini ya paman saya aja itu paman kok gak ikut ojek aku katanya paman saya itu gak bisa gak bisa mencet handphone ngertanya jadi beliau ojeknya ojek biasa aja ojek-ojek apa namanya ojek tradisional gak ikut gojek gak ikut grab gak ikut maksim itu paman saya nah kemudian tadi kewirausahaan ya macam-macam tuh kalau dulu ada mahasiswa yang juga masuk ke kewirausahaan ini tapi saya lupa usahanya apa itu dulu kemudian ada yang keabdian pada masyarakat ini kan nanti memberi misalkan ke Daryl Azizi Azizi ke Alabiyu nanti membikinkan apa ke kampung sana misalkan bikin tadi apa namanya alat cuci tangan otomatis tanpa sentuh tadi ya diterapkan di kampung apa tadi kelurahan ya itu ya kelurahan sungai Pandan ya ini ya kelurahan ya situ ya sungai Pandan itu ya kalau tidak salah oh kecamatan kecamatan sungai kelurahannya apa Teluk Betung ada yang bertanya ini betul orang Labiyu gak masa gak tau itu dia Azizi yang gak tau saya tidak apa karena saya tidak lahir disitu Azizi orang tua kakek datu ya atasnya lagi ya jadi rasanya sampai situ taunya yang saya ingat gitu kemudian ada lagi penerapan IPTEC nanti secara khusus ada pelatihan sendiri ya terkait dengan si PKM ini jadi kalau yang sekarang saya sampaikan hanya gambaran umumnya aja nanti ada pelatihan sendiri atau nanti ada webinar sendiri terkait dengan ini yang menjelaskan apa itu riset apa itu kewidahusahaan tapi kalau misalkan sudah penasaran dari sekarang silahkan di download ini tadi nah ini tapi yang tahun 2022 ya mohon maaf nih saya masih menampilkan yang 2021 ada yang 2022 jadi program Podoman PKM tahun 2022 karena kemarin kami yang gunakan untuk pengajuan di 2022 ini yang yang Podoman yang baru ini Podoman yang lama karena ada ada nanti yang mungkin sedikit berubah biasanya ada skema-skema yang dijadikan satu ada yang diubah kalau tidak salah riset ini ada dua riset yang eksakta dan riset yang humaniora jadi sosial humaniora jadi kalau sekarang ini kan risetnya masih satu nih ya bukan sekarang yang kemarin yang 2021 itu masih satu yang sekarang sudah dipisah jadi kalau kita ini yang di ILKOM atau TI atau SI itu masukkan nanti ke riset eksakta tapi kebanyakan dari kita itu kebanyakan masuknya bukan ke situ tapi ke PKM KC ini Karsa Cipta nah dulu kalau saya namanya PKMT ya PKM teknologi PKM teknologi kalau tidak salah dulu habis itu dipisah-pisah lagi karena teknologi itu banyak sekarang ada lagi PKM Karsa Cipta nah kawan-kawan di Simit Banjar Baru itu kalau tidak salah yang tadi yang 2022 ini itu mengajukan yang di Karsa Cipta ini walaupun belum sempat didanai karena belum rezekinya ya kita sudah bikin sudah bagus-bagus buat proposalnya tapi karena memang belum rezekinya ya nggak bisa didanai karena sayangannya banyak ya sayangannya dari seluruh Indonesia dari UGM dari UI dari mana-mana dari OLM nah bahkan UNLAM sendiri atau OLM sendiri itu juga tidak tidak banyak mahasiswa dari sekian ribu mahasiswanya itu yang dapat ini jadi sebenarnya kita dapat di atas itu mengajukan 40 40 40 usulan tapi memang kita hanya mengajukan kalau terlihat 2 atau 3 sulit memang memotivasi kawan-kawan mahasiswa untuk mengajukan ini tapi nanti ya mudah-mudahan bisa diajukan nanti nah pendanaannya kurang lebih maksimal 10 juta ya masing-masing proposal itu dari 5 sampai 10 juta jadi anggotanya dari 3 orang sampai 5 orang masing-masing tadi ya dari PKM riset atau kegurusahaan atau pengabdian pada masyarakat itu rata-rata sekitar itu ada lagi kalau yang gagasan jadi ada yang lebih gampang nih jadi misalkan Ridho punya gagasan tadi untuk membuat aplikasi yang bisa mendeteksi orang itu sedang sakit apa gitu ya sakit influenza atau tidak sakit influenza nah itu bisa dibuat dalam bentuk gagasan tertulis seperti ini Ridho jadi cukup ditulis aja gagasan saya itu ini kenapa alasannya itu kan dijelaskan karena misalkan sekarang jamannya ini kalau misalkan yang sekarang itu kan orang itu terkena covid-19 atau tidak itu harus dites secara apa namanya PCR ya PCR atau antigen nah bisa tidak kita cukup melihat mukanya aja kemudian kita tahu oh ini si Aris tapi enggak jangan maksudnya si A aja si A kemudian terkena atau sekarang lagi terjangkit covid misalkan gitu ya dari hanya melihat dari kameranya aja itu sebenarnya memungkinkan tapi ada spesifikasinya misalkan mukanya seperti ini suhunya sekian jadi ada parameter nah bahasa kalau bahasa pebalut parameter jadi suhunya diukur misalkan kemudian rawat mukanya diukur matanya kemudian lidahnya misalkan juga disuruh perlihatkan jadi pada saat kita kamera disitu lidahnya mungkin diperlihatkan atau mulutnya dibuka gitu ya nanti lidahnya kelihatan warnanya apa berubah kan dari yang harusnya berwarna misalkan merah muda gitu kemudian jadi coklat itu jadi apa nah gitu nanti itu bisa dipikirkan jadi gagasan ya nanti saya terlalu lama berbicara disini nah ini salah terakhirnya artikel ilmiah jadi biasanya artikel ilmiah ini berasal dari misalkan penelitiannya si Daryl atau penelitiannya si Gifari atau Aris atau Azizi atau siapa itu dijadikan satu kemudian maksudnya salah satunya dipilih gitu ya bukan dijadikan satu semuanya salah satunya dipilih ditulis dalam bentuk artikel ini misalkan dari Aris Ridho kemudian dari Gifari itu yang mana yang bagus kemudian bisa dijadikan atau diajukan sebagai ini artikel ilmiah nah kira-kira seperti itu ya baik ada lagi gak nah sudah ya cukup kayaknya waktunya pas ini jadi saya tidak terlalu banyak ngomong asal disini di depan nah kontaknya kurang lebih itu nomor WA saya ada disitu jadi nomor bukan nomor alamat resmi si PPK EDM emailnya kemudian sebenarnya ya ada ada youtube channelnya tapi belum saya isi secara ini karena mengisi apa namanya konten itu tidak tidaklah mudah baik saya kira itu dulu terima kasih saya serahkan lagi ke Pandit ya kalau mungkin ada yang mau bertanya saya duduk disini dulu ya silahkan mungkin ada waktu kurang lebih 5 menit ini sebelum saya diusir dari ya Pak Rita ya ada yang bertanya mungkin silahkan ya boleh boleh menggerak-gerakan biar tidak boleh minum tidak mahasiswa boleh minum tidak boleh minum silahkan kalau ada yang mau minum silahkan sudah dipersilahkan bawa air santai aja ya ada sesi tanya juga Pak Pak silahkan bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan ada yang ingin bertanya Pak gimana yang mau bertanya ya silahkan diri diri ya diri ya namanya perkenalkan dulu boleh aja dari mana siapun terima kasih Terima kasih. Sebenarnya bisa. Jadi gini, kalau pengajuan dari kampus itu biayanya lebih murah si Habudin biasanya. Jadi kalau yang dari namanya umum ya, jadi kategorinya di situ pengajuan ada dua, umum dan lembaga gitu atau UMKM. Nah kalau lembaga atau UMKM itu biasanya pengajuannya biayanya per haki biasa itu kurang lebih, haki ya bukan patent ya, haki itu 200 ribu. Tapi kalau misalkan si Habudin ngajukan sendiri itu biasanya 650 ribu biayanya. Jadi biasanya kalau misalkan itu penelitian dari mahasiswa dan dosen disarankan pengajuannya dari kampus, dari dosennya biasanya. Tapi nama si Habudin tetap masuk di situ nantinya. Jadi kalau misalkan di sertifikat itu ya, sertifikat itu nanti namanya ada penemunya atau istilahnya namanya, inventornya namanya si Habudin dan misalkan Pak Bahar gitu ya. Kemudian nanti pemegang hak ciptanya adalah Sinik Banjar Baru. Tapi inventornya tetap nama si Habudin dan nama dosennya. Jadi karena memang yang mengajukan itu tidak boleh langsung dari mahasiswa ke kampus, jadi dosennya yang mengajukan biasanya. Tapi sama saja tetap ada nama si Habudin di sertifikatnya seperti itu. Ya baik terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Nah jadi intinya nanti kalau, ini kayaknya si Habudin sudah punya ide nih yang mau dihakikan nih. Jangan-jangan sudah punya program gitu ya, ada punya rancangan alat gitu. Jadi sebaiknya diajukan haknya dari sekarang gitu. Kalau misalkan mengajukan sendiri ya berarti harus pakai biaya sendiri. Tapi kalau nanti pihak kampus itu biayanya lebih murah dan biasanya kampus yang nanggung ya si Habudin ya. Kalau mengajukan sendiri kan lumayan tuh Rp650.000 tuh bisa untuk biaya, apa namanya, kos satu bulan ya. Kos satu bulan berapa? Rp310.000 tuh kan bisa jadi dua bulan kan. Saya dulu kos itu berapa ya? Mungkin sekitar itu juga sih kurang lebih dulu. Tapi karena saya dulu dekat kampus jadi agak-agak mahal dulu itu. Walaupun kamarnya juga tidak ada pelaponnya. Jadi kos saya dulu, ini saya cerita sedikit lagi ya Manitia, maaf ya. Ini biar-biar tidak tegang nih mahasiswa ini. Jadi pengalaman saya dulu kos itu, jadi kos di rumahnya itu, jadi saya tinggalnya di rumah-durumah orang. Ada kamar-kamarnya, itu tidak ada pelaponnya. Jadi kalau kawan saya di sebelah itu lagi ngomong apa atau lagi nyanyi apa itu kedengeran sekali. Atau dia lagi muter lagu apa itu kedengeran. Kenapa? Karena pelaponnya tidak ada. Ini hanya disekat tembok-tembok-tembok gitu aja. Kalau sekarang kan enggak ya si Abudin ya. Ada kamar-kamar sendiri kan, khusus ada pintu ininya. Kamar mandinya juga ada mungkin yang putri-putri itu kamar mandinya sudah ada yang kamar mandi di dalam. Iya mahrita ya. Itu kan ada yang sama. Kalau kami dulu kamar mandinya harus antri dulu. Kalau enggak dulu nimba-nimba air dulu di sumur gitu. Ya baru ini. Baik, saya kira itu dulu ya. Karena waktunya sudah habis, saya kira. Saya tidak pegang jam ini. Sudah habis ya waktunya. Lewat malahan. Sebelum selesai malahan itu. Mohon maaf ya. Sedikit menyimpang tadi. Lima menit dari waktu yang diberikan oleh Paniti ya. Saya cukupkan dulu. Mohon maaf atas mungkin materi yang kurang baik. Ataupun penyampaian yang tidak berkenan bagi kawan-kawan sekalian. Mungkin kita bisa bertemu lagi nanti di kelas ya. Kalau kebetulan kena atau dapat mata kuliah saya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Panjang umur dan bisa lulus dengan hasil yang terbaik dan tepat waktu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.